Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat jika kita memiliki sebuah lingkaran misalkan seperti ini dengan disini adalah pusat lingkarannya yaitu titik O maka jika terdapat sebuah juring misalkan seperti ini dengan sudutnya itu besarnya adalah teta kemudian untuk jari-jari lingkarannya disini adalah R nah ini merupakan busurnya sekarang ingat untuk mencari panjang busur itu rumusnya adalah teta-nya dibagi dengan 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran rumusnya untuk keliling lingkaran adalah 2 dikali dengan P dikali dengan R dimana untuk P itu ingat nilainya adalah 3,14 sekarang pada soal ini diketahui suatu juring lingkaran dengan sudut 120 derajat maka artinya tetanya itu 120 derajat kemudian jari-jarinya R-nya adalah 9 cm nah kita diminta untuk mencari panjang busur yang dibentuk juring tersebut maka sekarang untuk mencari panjang busur itu akan sama dengan tetanya 120 derajat dibagi 360 derajat dikali dengan 2 dikali P itu nilainya 3,14 dikali dengan R-nya 9 cm sekarang akan sama dengan untuk 120 derajat dibagi 360 derajat di sini dapat kita sederhanakan masing-masing kita bagi dengan 120 derajat maka akan menjadi 1 per 3 dikali dengan 2 dikali 3,14 dikali dengan 9 cm di sini untuk 3 dan 9 itu dapat kita coret ini 1 di sini 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3 maka untuk 2 dikali dengan 3,14 dikali dengan 3 hasilnya akan sama dengan 18,84 satuannya cm nah inilah jawabannya namun jawabannya tidak terdapat pada pilihan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya